Nah guys kalau di channel ini udah sering banget ya ngebahas soal kamera-kamera dari smartphone ya kan terus kamera-kamera drone barusan kemarin ya Nah kali ini kita akan ngebahas kamera 360 derajat yang mana kita bisa membuat konten-konten yang bisa melihat sekeliling kita secara 360 derajat Bukan secara datar aja kita lihat ya bisa secara vertikal secara miring secara uh pokoknya keren banget Nah alatnya itu adalah Insta360 X3 Nah kayak apa sih konten yang bisa dihasilkan dari si Insta360 X3 ini? Yuk langsung aja kita bahas Let's go Apalagi kalau kamu sedang berada di suatu tempat yang pemandangannya itu indah banget Terus pemandangannya itu luas banget Kayak di pegunungan, di pantai, di perkotaan yang gedung-gedungnya banyak gedung-gedung tinggi, pencakar langit kayak begitu Terus kamu juga bisa berkendara pakai motor, naik sepeda, jalan kaki juga bisa sih Itu bakalan keren banget Oke langsung aja kita bahas sih Insta360 X3 ini bentuknya kayak begini guys Bentuknya masih sama dengan Insta360 X2 Cuma yang ini layarnya lebih gede guys Kemudian ketebalannya lebih gede karena dia baterainya lebih besar kapasitasnya Oke? Kita lihat disini Nah nih guys, keren yang saya bilang tadi ya Kalau kamu berada di pemandangan yang indah ya Di lokasi yang bagus-bagus Pakai ini bakalan seru banget nih Naik sepeda, tuh Naik selancar air, naik motor, main ski Ini bakalan keren banget Karena kamu bisa melihat sekeliling kamu pakai kamera ini Keren kan? Oke kita lihat lagi disini Ada fitur-fitur unggulan Disini dia bisa nge-record ya Bisa lebih dari 4K nih 5,7K Terus bisa single lens mode Ya jadi disini kan ada dua lensa Kamu bisa pakai satu lensa aja Layaknya kayak GoPro Tapi bisa juga pakai dua lensanya Terus ini 72MP loh Wih gila gede banget kan sensornya Terus ada SDRnya nih Oke keren Invisible selfie stick Nah ini jadi keren guys Jadi kalau kamu nanti pakai ini Terus ada sticknya Sticknya itu gak kelihatan Jadinya bener-bener rapi banget deh Asli deh keren deh Terus disini juga ada Flow state stabilization Nah ini mestinya bakal stabil ya Walaupun kita naik motor, naik sepeda, lari Itu mestinya akan stabil Terus disini 360 derajat Horizon lock Oke waterproof Oke anti air 10 meter guys Voice comment Dan disini ada AI powered editing Ya oke Langsung aja kita buka ya Mantap Ya Oke Nah Kotaknya seperti ini guys Boxnya guys Dan ini perangkatnya Disini udah ngedap apa lagi ya Kita lihat dulu di box yang ini Dapat apa aja nih Ya di boxnya ini Ada install 360 app Oke Oke Nah ini guys Jadi kalau kita Mau download appsnya juga bisa nih guys Tinggal di scan aja Barcode nya Nanti dia akan download Di app store Atau di google play store Oke Di dalam sini ada Dapat kabel Type C ya Untuk ngecas si perangkat ini Dan ini dapet Pouchnya ya Buat si kamera Insta 360 X3 nya Oke Dan ini dapet Lap Buat Ngebersihin lensanya Jadi jangan pake kaos kamu ya Kalau kaos kamu lagi bersih Ya gak masalah Tapi kalau kaos kamu berdebukan Takutnya ngebaret si lensanya Oke Mantap nih Dan kemudian dapet Stickernya nih Insta 360 Keren nih Buat tempel di helm Keren nih guys Dan disini dapet Beberapa buku panduan singkat nih Kita bisa liat Disini cara-cara pakenya Quick start guide Dan segala macem Nah sekarang kita liat Ke si perangkat Dari si Insta 360 X3 nya Ini Oke Ini kita kesampingan dulu ya Biar enak liatnya Nah guys Jadi bentuknya kayak gini ya Insta 360 X3 Bentuknya kayak gini Kotak Dan agak tebal Kalau kita sejajarin Dengan tangan saya Itu segini guys Dengan ketebalannya Seperti ini Untuk digenggam Jadi ya kayak begini ya Cukup nyaman juga sih Oke kita liat ya Disini Disisi depannya ini Ada sebuah lensa besar Disini ya Cekung kayak begini Kemudian Ditengah-tengah sini Ada layarnya Untuk bisa menjadi view Dari si kameranya ini Dan kita bisa mengoperasikan Menu-menunya juga Dari sini ya guys ya Nah disini ada tulisannya Insta 360 Ada tombol buat nge-shoot Nge-shutter ya Nge-jepret Nge-record Dan disini ada tombol Buat menu-menu lainnya Kemudian disamping Sebelah sini Nah Kemudian disini Buat nyolokin Ke Kabel USB Type-C Type-C Untuk nge-charge Si perangkat ini Kita tutup lagi Dan disini Kita buka dulu nih Masih ada stikernya Nah disini Kita bisa buka ya Ada congkelan atas dan bawah Kita congkel Nah seperti itu Maka dia akan bisa kebuka Nah ini adalah Baterainya nih guys Dan baterainya ini 1800mAh Kalau gak salah Yang Insta 360 X2 itu 1500an nih Kalau gak salah ya Dan ini udah 1800mAh Yang jadinya Kapasitasnya lebih besar Jadi bisa lebih lama ya Nah kemudian disini tuh Ada slot buat Kartu memory Ya Kita bisa taruh disini Di dalam sini Kemudian Kita bisa tutup lagi Ceprek Nah ini shieldnya Bener-bener terjaga banget Ya rapet bener Karena ini udah Anti air bisa dikedalaman 10 meter loh Dan kemudian Di sebelah kanan ini Juga ada nih guys Microphone Dan disini juga ada Tombol power on off Dan ada tombol Cue Ini artinya Quick menu Jadi kalau kita mau Merubah Format video Atau foto Atau Apapun Pakai tombol ini Nanti lebih cepat lagi guys Dan di bagian bawah ini Ada buat nyolokin Ke si tripodnya Atau buat colokin Ke helm Ke sepeda Kemana pun Asal kita punya Colokannya ini ya guys Kemudian di bagian atas ini Nggak ada apa-apa Dan di bagian belakangnya Ini juga terdapat Satu buah lensa Yang gede banget Cekung banget Dan ada tulisannya Insta360 X3 Mantap Dan disini ada lampu Indikatornya ya Buat kalau tahu Ini udah nyala Atau belum Mantap nih Oke langsung aja Kita coba nyalain ya Jebret Tuh guys Disini lampunya nyala ya Tideng Tuh disini juga nyala lampunya Nah disini kita bisa lihat nih guys Layarnya udah nyala Tuh guys Saya belok-belok Ya kelihatan Set 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 Nah Nah walaupun kita lagi Nge-record begini guys Nanti pada saat Videonya udah jadi Kita bisa ngeliat Sisi depannya yang ada disini Gitu Keren kan Oke kita lihat ya Disini ada beberapa menu nih Kalau kita lihat disini Nah bisa kita ubah Modenya ke mode video Atau mode foto Atau HDR foto Tuh interval Burst Tuh Banyak nih guys Pilihan-pilihan yang kita bisa lihat Kita bisa coba Beberapa mode nih Ya Kemudian Tuh Disini bisa buat Single lens aja Yang ada di atas ini Bawahnya enggak Ini kayak layaknya Kayak GoPro gitu guys Tapi kita mau pakainya yang Dual lens ya Supaya kita bisa merasakan 360 nya Nah seperti itu guys Udah Ini tinggal kita Mulai aja Beraksi Nah sebelum kita lanjut lagi Kita harus install nih guys Aplikasi yang namanya Insta360 Yang seperti ini nih guys Ini udah saya install ya Langsung aja kita ke aplikasinya Kita langsung nyalain Nah seperti itu guys Nah Dan ini kita harus connectin nih Tuh Dia otomatis nyalain Jadi untuk mengkoneksikan Dari smartphone Yang terinstall Insta360 ke si perangkat Insta360 X3 ini Cukup gampang Tinggal connectin aja Dia juga langsung otomatis guys Enggak perlu masuk ke settingan Bluetooth atau wireless Enggak perlu Tinggal klik aja disini Nah ini udah terkoneksi Kita tinggal lihat menu album Nah disini kita udah bisa lihat Video-video atau foto-foto yang udah kita hasilkan dari perangkat ini Yuk kita cobain aja di studio ini ya Kita mulai yang sekarang nih Oke Di dalam studio ini ya Cepret Nah kita coba ngerekam nih Nah sekarang kita lagi ngerekam Di dalam suasana studio ini Kamu bisa lihat nih guys Saya lagi ngerekam disini Begini aja nih Diam aja kameranya Nanti kamu bisa lihat sekeliling di dalam studio ini Oke kita stop dulu ya Nah Sudah stop Kita lihat ke si smartphone-nya Tuh otomatis udah ada tuh Video yang baru kita buat tadi Kita tinggal lihat aja Kita perlu download dulu nih guys ya Nah klik download ini Nanti file yang ada disitu Langsung terdownload disini Dan ini lagi proses download tuh guys Presentasenya nanti dia jalan terus tuh guys ya Sampai dia selesai Kita tungguin aja Nah udah selesai tuh guys Start download Kita klik ini Kita bisa lihat nih guys Tuh Keren kan? Nah Kamu bisa ngeliat di sisi saya Kamu bisa lihat di sisi atas Kamu bisa lihat di depan saya Kamu bisa lihat di bawah sono tuh Tuh keren kan? Nah sekarang kita lagi ngerekam Di dalam suasana studio ini Mantep Bayangin nih guys Kamu lagi berada di tempat yang sangat indah Terus merekod video atau foto seperti ini Kan keren banget jadinya Wah keren Nah sekarang saya mau pergi outdoor ya Bisa dibilang tempatnya ya cukup indah lah ya Punya pemandangan yang luas Punya pohon-pohon gitu ya Dan saya mau pake tongkat ini Tongkat ini juga keluaran dari Insta360 nih guys Nah cuman di dalam paketannya ini gak tersedia Jadi kamu harus beli terpisah ya Untuk dapetin tongkatnya ini Tongkatnya ini cara pake juga gampang guys Ini nanti tinggal di Nah disini tinggal dicolok aja Terus tinggal diputer Tapi sebelum itu Kita bisa tongkatnya kita bisa panjangin nih guys Set Sat Sat Panjang Kita lock lagi Baru ini kita puter disini guys Supaya bisa dipake Nah Tujuannya apa? Pake ini Supaya kita objeknya bisa lebih jauh dari posisi kita Jadi tangan tuh gak perlu begini banget Bisa dari jarak jauh tuh guys Tunggasan ya saya mundur Tuh Saya bisa sangat jauh banget nih Wess Keren ini hasilnya nih guys Wah Mantap Oke Langsung aja kita Pergi ke outdoor Nah guys Sekarang saya lagi nyoba ini Ngerekam pake Insta360 Di suatu pemandangan yang bagus ya Saya pake tongkat Di atas seperti ini Ya kan suara saya Jernih gak ya Soalnya dari mulut saya Ke si alat Insta360 ini Kira-kira Satu meter Mestinya pake alat tambahan sih Supaya mikrofonnya bisa jelas ya Mikrofon wireless gitu Cuman saya gak bawa alatnya jauh Dan juga konverternya saya gak punya Jadi yaudahlah ya Kita cobain aja Jalan pake insta360 X3 ini Kayak gimana ya Kayak gimana ya Mestinya bagus ya Soalnya disini ada padang rumput Ada pepohonan Terus ada batu-batuan juga Mestinya sih akan menjadi seru dan bagus sih Mestinya ya Begitulah kira-kira Panas banget cuy Saya keturun juga abis mainin drone nih Pemandangannya bagus nih guys Gila sih keren banget ya Wow Mantap Ayo guys Sekarang saya sambil lari Kira-kira bagus gak ya Saya lari di Pemandangan yang indah Di padang rumput yang luas Ada pepohonan Keren banget Saya sambil lari Saya sambil lompat-lompat Gimana nih guys Keren ya Mantap Nah guys Ini saya lagi Jalan-jalan Terus di depan ini ada pohon yang Lumayan keren Ini pohonnya keren sih Ini Kalau tampak 360 Mestinya akan keren banget Jadi Nanti kita lihat kayak Seperti apa ya Kalau saya di membelakangi Pohon ini kayak gimana guys Jadi guys Gimana tuh guys Pohonnya lumayan Ke cabang-cabang banyak ya Keren sih Asli Kalau kita Kelilingin Pohon ini seperti apa Wuh Wuh Lalalalalala Lalalalalala Lalalala Lihat nih guys Pohonnya keren banget ya Mantap nih guys Pohonnya keren banget Dan kita ngelewatin Pepohonan yang cukup padat ya Ye Mantap Mantap Kayak gimana ya Hasilnya ya Keren gak ya Keren dong ya Aduh Mantap Nah gimana guys Kamu udah liat kan tadi kan Hasil Video yang dibuat dari Perangkat Insta 360 X3 ini Keren banget kan Kamu bisa ngeliat sekeliling saya Dengan secara smooth Terus kamu bisa ngeliat Beberapa mode Seperti kayak Saya lagi jalan di atas bumi Terus kamu bisa liat dengan Suasana yang lebih cekung Lebih luas Macem-macem deh Keren kan Ini bisa membuat kamu Lebih berkreasi Dalam membuat konten ya Gak hanya itu-itu Melulu aja Ya kan Oh iya guys Cuman disini Kamu harus pelajarin Bagaimana Cara ngedit Si video Yang udah kita record Dari Insta 360 ini aja Jadi kalau kamu Nge-record pake ini Terus kamu Upload aja langsung gitu Itu belum tentu jadi guys Jadi harus diolah dulu Dari aplikasi 360 yang udah Kamu download tadi Nih Saya kasih tau sekilas ya Nah disini ada beberapa video Yang udah kita record ya Nah kita buka Salah satunya ini Nah lalu Kita edit nih Salah satunya ya Nih kamu tekan dulu Tanda plus disini Di koordinat yang disitu Lalu kita geser ke daerah sini Kita geser juga Yang daerah sini Supaya dia bisa Beralih ke kamera yang disini Lalu kita tekan Tanda ini lagi Kemudian kita geser lagi ini Koordinatnya kita Robah ke arah atas Kita Tombol test lagi Dan Jadinya kayak gini guys Kita coba merekam nih Tuh dia secara otomatis Dia pindah jalan Nanti ke atas nih Tuh ke atas kan Dia otomatis tuh guys Gitu Dan bisa juga Misalkan disini Tuh Nah ini udah kayak di Bola bumi Tuh Set Dia otomatis Langsung berada Seperti itu Nah kayak gitu Ini karena di ruangan aja Jadi bentuknya Rada-rada agak berantakan Cuman kalau kamu Berada di Pemandangan yang indah Ini jadi bagus banget Ya kan Bukannya tadi kamu udah bisa lihat kan Hasil contoh Video-video yang udah saya buat Pakai Insta360 X3 ini Keren banget kan Mantap deh pokoknya Nah bagi kamu guys Yang tertarik dan pengen beli Insta360 X3 ini Kamu bisa ke dealer resmi Denka Pratama Ada secara offline Maupun online Di marketplace Kesayangan kalian Ingat tuh guys Insta360 X3 yang bergaransi Dari Denka Pratama Indonesia Untuk informasinya Kamu lihat aja link Yang ada di deskripsi Video ini ya guys Oke guys Demikian video mengenai Insta360 X3 ini Yang bikin konten kamu Bakalan lebih meriah Lebih bervariasi lagi Semoga bisa menembah wawasan kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye